Phoenix Dadas Radio Station, hai apa kabar? Hari ini senang banget Dodio Sandra yang akan jadi teman kamu selama kurang lebih satu jam Kebetulan Dodio Sandra tidak ada di studio tapi adalah di tempat nongkrong, ini salah satu tempat nongkrong yang ada di darah Hang Tuah Sanur, namanya adalah Wiji, mungkin kalau beberapa teman-teman yang pulang kantor sering lewat atau pulang kampus juga sering lewat, ini adalah salah satu tempat nongkrongan favorit aku karena aku bersama orang-orang hebat disini dimana ini adalah teman-teman dari BRI plus Nasabah sudah hadir bersama Doi, yang siap-siap aku kulik informasinya banyak banget ada Bapak Bima Radiatama beliau adalah Departemen Head Mass Funding dari R.Oden Pasar, dan juga notaris, nasabah, influencer Ibu Ida Ayu Mahadewi Devara jadi, ngomongin masalah keuangan, ngomongin masalah penghasilan setiap orang mungkin menghabiskan waktu, buat yang kerja adalah 9 to 5, tapi kadang-kadang setiap akhir bulan, ya belum akhir bulan Kak Doi tanggal 20, duit udah habis, gak tau ujung-ujungnya kemana, mungkin ada beberapa yang menghabiskan untuk gaya hidup atau lifestyle kadang gadget ngaruh banget pakaian, sepatu topi, kacamata, bahkan jam tangan untuk yang sebenernya kita gak tau ini sebenernya kita butuh atau cuman pengen doang sih nah hari ini kita coba sharing dulu sebenernya gimana mengelola keuangan kita atau sebaiknya kita kayak gimana sih kebetulan ada Pak Bima dan juga Kak Mahadewi yang disini hadir bersama Doi, Doi akan ngajak ngobrol jadi, Viners yang dengerin hari ini kita akan dapet insight-insight baru saya ke Pak Bima dulu Pak Bima, ngomongin masalah keinginan dan juga kebutuhan teman-teman perbankan pasti melihat itu adalah sebagai peluang peluang ngomongin sebenernya sih mereka tabungan dulu deh harusnya ya kan Bapak setuju gak kalau saya bilang adalah anak-anak muda pun harus punya tabungan oh sangat setuju sekali ya sangat setuju ya dan BRI punya fitur-fitur atau jenis-jenis tabungan yang sebenarnya yang banyak saya mungkin ngomongin tentang tabungan BRI Britama ini kebetulan saya tahu banget kebetulan ponakan saya juga pengen banget nabung kenapa atau mungkin boleh dijelasin sedikit apa sih tabungan BRI Britama ini biar saya ada gambaran jadi apa panggilannya kalau untuk ini? Finers baik, Finers untuk apa namanya di BRI ada beberapa jenis tabungan untuk yang tabungan Britama ini jadi tabungan Britama ini produk simpanan tabungan oleh BRI untuk masyarakat secara umum dari segmen pekerjaan apapun nah khususnya lagi bagi nasabah perkotaan dengan gaya hidup modern karena tabungan BRI Britama memang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dan tentunya melakukan transaksi perbankan yang cepat dan aman dalam kesehariannya kita orang-orang anak muda yang sat-sat-sat-sat gak mau ribet berarti targetnya adalah orang-orang dengan lifestyle seperti kita dong iya betul oke itu adalah sedikit gambaran tentang tabungan BRI Britama ini tadi Bapak mention ngomongin tentang tabungan BRI Britama terus kalau misalkan pengen punya rekeningnya dulu nih uangnya udah ada banyak Pak kan kerja udah mati-matian nih uangnya udah banyak terus harus ngurus ke kantor atau ada solusi lain yang mungkin ditawarkan oleh BRI? nah ini gak perlu lagi ke kantor kalau zaman sekarang ya oh iya? ngapain capek-capek ke kantor gitu kan nah untuk pembukaannya tabungan BRI Britama sendiri ini cukup dengan handphone yang ada gitu ya download aja aplikasi yang namanya BRIMO disana oke download dari handphone jadi dari playstore, appstore gitu itu ada ketik aja coba BRIMO gitu nah nanti download aja di aplikasi tersebut BRIMO kemudian nanti setelah di download kemudian nanti pilih ada pilihannya ada pilihannya pilihannya apa Pak? pilihannya itu ada belum punya akun BRIMO dan apa namanya selanjutnya nanti pilih belum punya rekening oke yang pertama adalah disitu ada download dulu kamu ada di appstore atau juga di playstore ada BRIMO ya search ya disitu and then pilih adalah belum punya akun BRIMO jadi download belum punya rekening ingat ya belum punya rekening BRI lalu setelah itu ikuti selangkah-langkah selanjutnya ikuti langkah-langkah selanjutnya oh sesimpel itu kalau anak-anak muda sih saya yakin langsung download langsung tanpa tanya lagi sat-sat-sat tinggal registrasi disitu aja oke jadi segampang itu makanya tadi Bapak bilang adalah gak perlu lah ke kantor lagi kalau orang lama mungkin angkatan bokap saya harus ke kantor dulu karena gak tau kan Pak iya bener 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 iya tapi untuk anak-anak muda dengan kita yang mobilitasnya cukup tinggi lifestyle kadang harus nongkrong dimana harus instastories dimana yaudah dari appstore atau juga playstore aja oke tapi untuk setoran awal ada minimal gak? saya cuma punya saldo 15 juta punya cash abis gajian kemarin cuma ada 15 juta kira-kira bisa gak ya? 15 juta kenapa pada kaget gaji saya 15 juta? saya kan kerja siang malam 24 jam iya bener ya jadi kalau 15 juta ya tentu bisa apalagi di tabungan Britama ini minimal itu hanya 100 ribu doang oh jadi setoran awal dari Britama itu hanya 100 ribu rupiah? iya kalau 15 juta itu kelebihan ya? itu jatuhnya saya sombong ya? boleh 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 tapi ya itu nyombong namanya ya ya siapa tau kan namanya juga rezekikan Pak anak muda sekarang kan bisa jadi konten creator bener influencer kadang saya sekali instastory 5 juta wow itu ibu bapak saya yang bayar tapi bagaimana dengan Mahadewi Kak Mahadewi as influencer kan tadi saya ngomongin sama Pak Bima nih ngomongin tentang penghasilan saya gak nanya penghasilan as notaris tapi adalah ngomongin pengalaman sebagai nasabah BRI bener gak sih seorang Kak Mahadewi ini selaku nasabah kalau iya bagaimana pengalamannya atau sudah dari kapan sih pakai BRI? saya pakai BRI itu dari 2009 2009 saat itu usia Anda berarti 18 tahun ya? baru 15 ya oh baru 15 ya oh pantes muda banget sekarang udah 40 gak usah mention usia juga Kakak masih kelihatan muda oke dari 2009 2009 itu saya ikut yang BRI TAMA itu namanya BRI TAMA apa ya Pak ya untuk yang masih paling awal zaman dulu BRI TAMA muda oke setelah saya buka kantor karena kebutuhan dan aktivitas di kantor lebih banyak mobile banking kita perlu transfer apa limit semuanya jadi saya up lagi buka lagi BRI TAMA bisnis oke jadi 2013 sampai sekarang saya lebih aktif di BRI TAMA bisnis karena fitur-fitur BRI MO nya untuk BRI TAMA bisnis itu sangat memberikan kemudahan oke dan keleluasaan ya dalam kita melakukan transaksi dan kegiatan bisnis oke karena dipermudah lebih efisien juga benar juga kalau harus lari dari kantor ke bank kantornya dari mana sih Kakak? saya di Darah Ubud Darah Ubud harus ke Renon jauh di Ubud pun macet sekarang kalau terdekat kan males kalau sekarang udah bisa mobile tinggal klik-klik oh itu akan mempermudah Anda dalam segala macam iya benar efisien waktu juga setuju benar oke dan saat itu mungkin caranya gak perlu download aplikasi waktu itu datang ke bank iya datang ke bank kan tahun itu ya masih tahun tapi kalau sekarang Finner sudah dipergampang Pak Bima tadi bilang adalah lo tinggal ambil handphone and then cek di App Store atau juga di Play Store download Brimo nanti kamu ikutin tuh langkah-langkahnya Finner sih pasti tahu pada pinter-pinter ya nah kalau ngomongin tentang notaris kan memang kesibukannya banyak pun saya lihat di social media makanya saya tadi bilang adalah seorang influencer content creator kadang bikin konten juga itu kan juga butuh transaksi-transaksi ya berarti pengalaman sebagai nasabah itu mempermudah juga merchant-merchant misalkan belanja transaksi iya itu apalagi di BRI itu kan mempunyai debit yang namanya mastercard itu bisa kita pakai baik di dalam negeri dan di luar negeri juga jadi sangat gampang banget kita untuk transaksi mau shopping tanpa usaha kita tukar rate USD atau Singapore dollar kita langsung bisa aja langsung di merchantnya oke pertanyaan saya di luar dari script yang penting ada saldonya oke sering belanja online-nya untuk pakaian atau gadget sih? kalau selama ini sering pakaian apa gadget belanja online? saya online jarang banget ya jalan? iya oke saya online jarang banget saya lebih langsung ke tokonya sih ke tokonya oh transaksinya biasanya kalau di Bali deh biasanya lebih sering gesek untuk keperluan gadget atau pakaian? gadget atau pakaian? balance hmm pakaian mungkin ya gadget cuma saya pakai satu handphone aja oh harusnya tiga loh tenteng untuk pencitraan enggak ya oke biasanya pakaian gadget ya pokoknya adalah beberapa hal untuk transaksi iya betul-betul paling makan yang paling bagus oh makan ya sama anak-anak sama keluarga pakai debit gampang banget oke dipermudah teman-teman dipermudah banget jadi lebih efisien tadi dibilang adalah kalau pun ke luar negeri enggak pakai ribet juga pak sebelum kita break di segmen pertama saya penasaran saya ke pak Bima dulu ya silahkan kalau ngomongin tentang tabungan BRI Britama tadi kak Madewi kan dia dari zaman Britama muda sampai Britama bisnis sebenarnya kalau ngomongin BRI Britama itu ada berapa jenis-jenis tabungannya? jadi kalau tabungan Britama ini sangat menarik nih bicara tentang ini ya karena ini masalah jenis-jenis klaster-klaster jadi ada beberapa macam atau beberapa jenis ya jadi mulai kalau dulu itu ada dari anak kecil anak kecil itu ada tabungan junior namanya betul-betul itu Britama muda Britama muda itu yang paling simple ya itu untuk saldo minimalnya untuk setoran awalnya setoran awal itu 100 ribu oke kemudian beranjak lagi ketika kita dewasa itu ada namanya Britama umum oke Britama umum ini untuk setoran awalnya 250 ribu oke masih terjangkau gitu ya kemudian beranjak lagi di atasnya itu namanya yang tadi ketika Bu Devara sudah punya usaha sudah bisnis gitu ya itu namanya Britama bisnis Britama bisnis ini sangat memudahkan nasabah tentunya karena disitu juga apa tidak ada biaya administrasi ya karena apa namanya apa namanya lebih dipermudah lebih efisien lebih efisien oke kemudian ada juga Britama yang apabila kita ingin punya karensi selain rupiah oh ada ada jadi ada namanya Britama Falas oke nah Britama Falas ini kita punya 10 karensi untuk Britama Falas jadi seperti USD kemudian apa namanya CNY gitu kemudian ada misalnya Saudi Arabian gitu ya nah itu ada 10 karensi yang kita punya itu namanya Britama Falas oke dan di periode ini juga kita ada program namanya Britama Extra Reward dan Gift gitu ya oke nah itu program ini tentunya sangat menarik karena rewardnya itu melebihi dari bunga Britama umum oh oh ya oke jadi misal kita penempatan dana minimal 100 juta dengan apa dengan pengendapan 3 bulan gitu ya itu akan mendapatkan gift dan reward serta tentunya bunga dari tabungan itu sendiri oke bunga tabungan udah dapet and then reward giftnya juga dapet reward giftnya kayak voucher belanja 0,375% oh itu yang bunga tadi ya dapetin reward sebesar 0,375% tadi plus reward giftnya adalah voucher belanja betul kemarin saya sempat baca kayaknya di Instagram sempat lihat 1,5 juta rupiahan voucher belanjanya dan itu bisa di upgrade lagi upgrade lagi upgrade lagi ya ya untuk nominal oh untuk nominalnya nanti lebih detail ada aturan-aturannya tapi paling tidak mungkin Viners udah ada gambaran nih kamu dapet reward and gift yang tadi itu wah ternyata banyak jenisnya tapi tadi mungkin ngomongin tentang biaya adminnya sendiri biaya admin bulanan itu masih gratis ya tetap ya dan itu masih gratis untuk yang apa namanya beritama bisnis ya beritama bisnis sekali lagi untuk biaya admin itu masih gratis untuk bulanannya dengan rata-rata saldo di rekeningnya cukup 5 juta aja ya betul saya sempat nyontek soalnya tadi lihat-lihat di Instagram update kan mau buka kan kan 15 juta ya udah hari ini kan langsung untuk honor ini langsung buka untuk beritama bisnis karena memang memudahkan gaji teman-teman asisten kadang butuh personal asisten kan kalau MC atau apa jadi teman-teman ya kan content creator atau selebgram atau influencer sometimes kita bagi rejeki ke teman-teman juga dong ya kan ke Mahadewi ya medanepunnya teman-teman berbagi sama teman-teman emang cucok meong ya oke kita masih lanjutkan obrolan ini jangan kemana-mana buat finers yang penasaran di segmen berikutnya doakan ngulik apalagi dari Kak Mahadewi dan ngulik apalagi dari beritama ini sama Pak Bimatso pastiin kamu tune in di Phoenix Radio Bali Phoenix The Hades Radio Station masih ada Dodio Sandra di live on radio with BRI masih dari Wiji tadi kita ngomongin tentang bagaimana sebenarnya kamu paling tidak adalah menyisihkan sedikit uang ketika sudah lelah kerja samdekat kadang kita butuh dana tak terduga mungkin masalah kesehatan atau mungkin juga masalah lifestyle kadang kalau doi juga sih termasuk orang yang suka dadakan nongkrong tiba-tiba kayak teman ngajakin nongkrong and then cuma party ya party tipis-tipis lah kita butuh uang itu termasuk dalam kategori uang yang harus kita keluarkan secara dadakan tapi bagaimana memaintain keuangan saya ke Mahadewi Kak Mahadewi Mahadewi lagi paling akrab sekali Kak Mahadewi mic-nya boleh dipegang dulu ini tadi ke Pak Bima saya ngomongin tentang bagaimana Beritama sebenarnya punya tools yang banyak ya dari yang junior bisnis yang muda tadi as nasabah tadi udah bilang bahwa sebagai nasabah muda udah kepake terus sebagai di bisnis Beritama bisnis sangat membantu sekali masalah efisiensi waktu kadang untuk pembayaran transaksi macam-macam natoris kan banyak kegiatan ya itu sangat-sangat membantu sekali nah kalau ngomongin tentang Beritama sendiri tadi saya pengen tahu juga sih kira-kira yang cocok menjadi target market atau mungkin teman-teman seumuran tanpa memention usia ya sebagai ibu rumah tanggal aku bilang kira-kira mereka cocok gak target marketnya Beritama ini atau mungkin dari anaknya segala macam kalau menurut Kak Mahadewi seperti apa? menurut saya semua kalangan sih masuk ke dalam Beritama ini ya ada Beritama muda ada Beritama bisnis itu tergantung segmen masing-masing keperluan masing-masing ibu rumah tangga pun bisa memilih Beritama yang mana sekarang juga ibu rumah tangga kan banyak banget juga bisnis online mereka juga bisa menggunakan Beritama bisnis bukan juga pelaku usaha aja yang bisa menggunakan Beritama bisnis sekarang kita harus pintar aja memilihkan bisa menghemat waktu kita juga di rumah bisa jaga anak jadi kalau saya sebagai disini pelaku usaha ya juga menjual jasa juga saya sangat terbantu ya terbantu dan saya sangat menyarankan untuk menggunakan Beritama bisnis keuntungannya juga sudah tadi dijelaskan sama Pak Bima bebas biaya administrasi bulanan juga yang penting saldo jangan sampai di bawah 5 juta ya Pak ya betul ada lah kalau ibu-ibu pasti ada bener apalagi sekarang ibu-ibu juga sekarang sudah wanita-wanita karir semua kan dan mandiri dan mandiri benar jadi sebenarnya kalau menurutkan Mahadewi bahwa semua orang pun punya kesempatan atau berhak menggunakan Beritama ini sebagai tabungan mereka benar banget jadi dari all segmen lah ya dari yang muda sampai yang tua pun sangat-sangat bisa apalagi kalau kita dibalik kan menyamu berayanya juga banyak ya Pak banyak untuk upacara yang kadang tiba-tiba di sini ada promo kita gesek iya benar mau transfer di saat kita sembahyang tinggal klik aja sudah jadi sangat dipermudah pun buka tabungannya adalah dipermudah nanti saya ke Pak Bima jadi kalau ngomongin Beritama Falas juga salah satunya tadi Kak Mahadewi di segmen pertama sempat bilang kalau misalkan kita gak perlu lagi untuk apa namanya change masalah kur segala macam ya boleh diulang lagi gak pengalamannya dipermudah atau tidak ribet lagi dengan sebagai nasabah Beritama boleh karena di Beritama itu kita mendapatkan debit yang namanya mastercard bisa dipakai di dalam dan luar negeri fitur-fiturnya berbagai macam sangat memudahkan kita untuk bertransaksi ada juga e-commerce nya juga memudahkan kita untuk memakai debitnya dan juga ATM nya tersedia di mana-mana ATM BRI nya di setiap sudut kayak gampang nyari ATM BRI setuju masuk desa kalau kata benar karena BRI kan di segala segmen betul pulang kampung ke beleng jadi aku gak worry ya kan tapi kan belum buka kan apanya ATM jangan sedih itu kan tadi aku bilang aja belum buka padahal udah fee dari ini kan udah langsung masuk BRI ku oke mantap anda bisa crosscheck keuangan saya dan rekening saya oke jadi itu adalah kelebihan-kelebihan yang bisa dimanfaatkan jadi teman-teman kalau misalkan anak kuliahan pun anak sekolah pun yang lagi dengerin kita seperti Kak Mahadewi bilang tadi bahwa all segmen itu bisa masuk dan dipermudah apalagi kalau ngomongin tentang angka mobiling orang sekarang keluar negeri itu kayak anytime bisa ya kan Singapura satu sengah jam udah gue berangkat beli ini transaksi ini juga bisa ya oke saya ke Pak Bima Pak ngomongin tentang Britama Britama ini kan baru salah satu tools yang ada di perbankan dari BRI ya kan tapi kalau ngomongin tentang tabungan BRI Britama dengan produk tabungan yang lain keunggulannya seperti apa sih sebenarnya atau mungkin ada yang mau ditambahin dari Pak Bima ya kalau kita bicara keunggulannya nah ini produk Britama ini yang baik dari yang Britama muda Britama umum gitu bisnis maupun yang falas nah ini apa namanya keunggulannya itu dia punya namanya fasilitas asuransi kecelakaan diri atau personal accident personal accident oke nah personal accident ini dia dapat mengcover apa namanya kecelakaan yang terjadi gitu ya pada nasabah yang tentunya amit-amit ya apabila nasabah itu mengakibatkan meninggal dunia oke cacat tetap gitu ya biaya perawatan rumah sakit gitu ya oke nah itu tadi itu menjamin ada beberapa macam nih jadi ada jumlah uang pertanggungan jumlah uang pertanggungan oke jumlah uang pertanggungan ini atas apa namanya yang tadi yang terjadi ya kematian gitu atau meninggal dunia cacat tetap cacat tetap itu kita mengcovernya itu kalau meninggal dunia itu sampai maksimum 150 juta 150 juta itu dari saldo kita dihitung berarti iya dari maksimumnya ya maksimumnya maksimumnya 150 juta kemudian kalau terjadi cacat tetap gitu atau cacat sebagian itu di cover juga maksimum 150 juta 150 juta oke kemudian biaya perawatan rumah sakit ini maksimum di cover itu 37 setengah 37 setengah juta 37,5 37 juta 500an kemudian ada santunan pendapatan santunan pendapatan ini maksimum itu di cover 12 juta per rekening 12 juta per rekening per rekening oke kemudian ada santunan duka santunan duka ini di cover 1 setengah juta per rekening kemudian ada biaya tunjangan pendidikan biaya tunjangan pendidikan ini di cover maksimum itu 10 juta per rekening 10 juta per rekening oke tadi pertanyaan saya berarti ketika kita buka rekening ini otomatis personal aksiden ini atau sorry personal aksiden ini menjadi milik kita benar jadi semua tabungan beritama itu langsung secara otomatis terbundling oke dan fasilitas asuransi personal aksiden ini sifatnya itu free ya gratis ya oh sifatnya adalah free alias gratis kadang soalnya gini pak pengalaman SNA Sabah saya selalu menghindar dari nomor-nomor yang saya akhirnya namakan setan hantu segala macam menawarkan lagi asuransi bla 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 segala macam ya kan tapi kalau saya sudah tahu beritama memberikan fasilitas ini kenapa saya pilih yang lain beritama solusinya langsung terbundling langsung terbundling dari PA tadi personal aksiden tadi perlindungan-perlindungan ke rekening kita ada dari nilai 150 juta bahkan tadi ada 10 juta dan nominal-nominal yang tadi itu oke jadi teman-teman sebenarnya kalau kamu adalah termasuk orang yang sama seperti doy males ngangkat telepon dari teman-teman yang kadang akunya merger lah atau partner lah mending yang ini aja sekalian ada perlindungan personal aksidennya wow luar biasa sekali nah Pak Bima tapi kalau ngomongin tentang beritama berarti semua jenis tabungan beritama dari muda junior falas bisnis umum bisnis falas itu otomatis terbundling sama personal aksiden jadi kalau ngomongin selama jadi nasabah dari tabungan BRI beritama ini juga saya penasaran sama Kamahadewi kira-kira beliau dapat benefit seperti apa juga mudah-mudahan gak pernah kecelakaan ya Kak itu kan harapan semua orang maksudnya oke lah kita dapet personal aksiden atau perlindungan ini tapi satu sisi kita juga gak mau kecelakaan dong kan tiba-tiba kayak bikin apa benerin kutek luka atau kegunting ujungnya kan juga gak mau ya itu gak ditanggung kayaknya iya iya misalkan misalkan kita berandai-andai atau misalnya cacat dan segala macam seperti apa Kamahadewi nah selain tadi yang telah diutarakan oleh Pak Bima bahwa sudah terbundling dengan PA ya personal aksiden tadi nah banyak juga benefit-benefit lainnya seperti kita punya kartu debit mastercard yang tadi saya bilang itu dan juga ada berbagai macam promo di merchant-merchantnya BRI setuju di merchant-merchantnya banyak banyak banget discount discount di restoran-restoran misalnya kita ada family kita mau dinner apa pakai deh debit saya udah merasakan banget discount 20 sampai bahkan ada yang 50% dan itu lumayan banget saya apalagi ibu-ibu yang pintar mengatur keuangan Anda berarti lari sana sini mencari tempat yang ada discount merchant-merchantnya BRI ya iya oke terus BRIMonya itu juga sangat memberikan kemudahan bertransaksi dalam keseharian saya terutama itu yang paling penting banget oke kalau dihitung-hitung kira-kira dalam sehari kakak bisa transfer-transferin ke orang itu berapa kali sih lebih dari dua kali iya lebih dari dua kali karena kan saya kegiatannya itu mungkin kayak misalnya ada nih klien di kantor kita harus ada bayar ini bayar itu ya jadi semuanya saya pakai BRIMO oke jadi dipermudah secara waktu lebih efisien secara tenaga juga lebih efisien bayangkan kalau Kamah Dewi bolak-balik ke ATM iya benar belum antri belum lagi bensinnya betul belum panas panasnya skincare mahal ya iya benar perawatan lebih mahal nah itu kan perlindungan perawatan lebih mahal justru perlindungan yang nyaman masalah keuangan ya beritama tadi solusinya udah dikasih tau ya jadi Pak Bima udah menjelaskan bagaimana kamu dapat personal accident ya itu salah satu adalah perlindungan ibaratnya gini kulit aja lo butuh skincare ini masalah hidup atau mati seseorang yakin lo gak butuh perlindungan beritama adalah solusinya Dodio Sandra akan balik lagi di Live on Radio setelah yang satu ini di News Dadis Radio Station masih ada Dodio Sandra di Live on Radio bersama BRI masih dari Wiji ini adalah tempat nongkrong dimana lo pengen ngopi atau juga tadi aku sempat mengintip beberapa menu seperti ada es pisang eh sorry ada pisang dengan pisang goreng dengan apa ya ada gula merahnya terus ada es jadul segala macem kalau disebutin semua menunya nanti uang saya habis ya karena kadang kita gak tau beneran gue lapar atau cuman lapar mata kadang seperti itu juga ketika kita lagi nongkrong and then kayak butuh pakaian ya harus mikirin ini uang gue bener gak sih gajinya habis kesini atau jangan-jangan aku harus mikirin masalah kesehatan karena kesehatannya mahal ya personal accident itu bisa terjadi sama siapapun dan siapapun juga berhak untuk melindungi dirinya setuju dong kalau misalkan kamu butuh perlindungan salah satunya adalah tadi sudah dijelaskan sama Pak Bima dan juga Kakak Mahadewi bagaimana pengalaman sebagai nasabah notaris banyak transaksi Kak Mahadewi udah cerita banyak saya sekarang di segmen ini mau ngobrol dulu sama Pak Bima Pak ngomongin tentang BRIMO nah kalau di BRIMO transaksi yang bisa dilakukan oleh nasabah sebenarnya seperti apa aja ada gak batasan-batasan tertentu dimana saya tidak bisa bertransaksi kalau kita bicara dengan apa namanya transaksi BRIMO ya jadi perlu dijelaskan sedikit gitu ya apa sih BRIMO itu gitu ya jadi kadang-kadang orang nyebutnya itu bukan BRIMO tapi BRIMO gitu ya oh BRIMO angkatan lama mungkin ya karena kalau BRIMO nanti beda lagi kesannya jadi kayak orang Makassar kan BRIMO gitu ya oh iya iya atau kalau di Bali gitu kan BRINAE oh iya kayak MO itu kemo oh iya gitu ya jadi kalau BRIMO itu adalah internet banking gitu berbasis aplikasi dari bank BRI yang mudah digunakan dan aman serta cepat gitu untuk bertransaksi untuk ini ya apa namanya transaksi keseharian gitu yang seperti yang tadi saya sampaikan di depan tadi ya BRIMO berarti sorry saya potong sedikit berarti transaksi keseharian kayak kita store tarik tunai oke lalu nah untuk transaksi apa aja itu di BRIMO itu ada yang namanya fast menu di fast menu itu jadi begitu dibuka di depan itu langsung kita bisa tanpa login gitu bisa bertransaksi di situ ya oh kayak akses cepatnya di situ jadi misalnya kalau mau bayar apa menggunakan QRIS gitu ya itu langsung bisa kadang-kadang beberapa tempat sekarang udah pakai QRIS aja udah-udah santai gitu ya oke terus kemudian di BRIMO itu juga kita bisa melihat mutasi rekening koran sampai dengan satu tahun terakhir satu tahun terakhir satu tahun terakhir wow canggih ini saya butuh ini iya kemudian tentunya bisa ini ya bisa yang canggih itu transaksi store dan tarik tunai tanpa kartu oh oke tanpa kartu jadi menggunakan handphone aja iya 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 kemudian yang seneng berbelanja online nah itu juga bisa top up dompet digital di situ oke kemudian isi ulang beriji nah kalau di tol itu kan suka apa namanya tap-tap itu ya sudah no cash kalau apa namanya tiba-tiba habis nah langsung aja di top up lewat BRIMO oke itu bisa top up berisinya kemudian tentunya transfer ya kalau transfer itu udah pasti bisa nah ada lagi untuk fitur enable dan disable ini untuk memudahkan mengaktifkan dan menonaktifkan kartu sendiri gitu supaya lebih aman oh jadi biar kita lebih skewer iya lebih ngerasa privasinya lebih ada lebih skewer tadi oke nah kemudian untuk pembayaran ini bisa untuk misalnya pembayaran PDAM gitu pembayar PDAM bisa kemudian pembayaran menggunakan BRIVA ini bisa oke kemudian untuk pembelian pembelian ini bisa beli token listrik oke kemudian beli pulsa bisa nah tadi yang kakak ya kakak ini kakak Mahadewi nah itu bisa konversi falas di BRIMO karena beliau memang mainnya juga disitu kan iya betul as a business woman plus nanti-nanti ditambahin oke nanti ditambahin ya oke oke nanti ditambahin lagi ya dari versi Kamahadewi atau mau langsung ditambahin boleh loh Kamahadewi jadi kita udah banyak banget ya diingatkan lagi kayak kan bagian walaupun Anda business woman sometimes woman is a woman kayak suami lebih percaya oke kamu yang bayar deh bayar airnya bayar listrik segala macam masih ngelakuin itu gak sih suami yang urus itu semua oh baik tapi tetap beritama memang adalah solusinya ya untuk keperluan keluarga boleh dipakai mic-nya untuk nyalon segala macam masih bisa dipakai itu ya boleh ditambahin saya Mahadewi masih nyalon beritama atau atau mau tambah-tamaan lain boleh loh ini segmen terakhir kita ngobrol dari Kamahadewi fitur yang mungkin sangat-sangat useful atau yang sangat mudah untuk digunakan boleh sepengalaman Kamahadewi ada fitur quick access tadi juga udah dibahas oleh Pak Bimo tentang kita memakai ada memudahkan kita bayar pakai kuris betul ya tanpa udah kita apa namanya Pak login itu juga mudah banget tapi tetap safe transaksinya tetap aman walaupun kita nggak login ya terus ada juga kita memudahkan kita untuk ada top up e-wallet tanpa harus dulu gimana Pak tanpa nggak apa-apa tanpa harus login dulu ya Pak tanpa login kita udah bisa top up sesimpel itu sesimpel itu dan juga ada fitur nama alias untuk kita lebih memudahkan kita transfer ke sesama rekening misalnya Papa Mama gitu nggak usah kita ketik lagi mau transport finers oh bener kalau kita lebih punya panggilan gaul-gaul gitu ya oke berarti sangat useful dan memang memang kepake ya iya memang kepake oke Kamah Dewi thank you loh cerita-ceritanya sama-sama mudah-mudahan teman-teman yang lain juga followers-followers dari Kamah Dewi juga sudah tahu nih bagaimana Beritama ini memberikan banyak kemudahan bagaimana memberikan kemudahan masalah waktu efisiensi juga transaksi dan segala macemnya udah dibantu dan paling tidak mulai ada gambaran kita nggak maksa sih tapi kalau ternyata kamu sudah menemukan solusinya di sini berarti wajib iya setuju kan karena kan benefitnya benar-benar nyata yes itu dia nyata dari Pak Bima mungkin ada tambahan di segmen akhir ini Pak ya kalau segmen akhir ini buat VINERS ya buat VINERS tentunya kita ini ya apa pengen bikin ini ya bikin ajakan gitu ya oke buka buka rekeningmu tambahkan saldomu gunakan berimu buka rekeningmu tambahkan saldomu pakai brimo pakai brimo oke Pak terima kasih banyak udah ngobrol sama saya hari ini mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya tapi sebenarnya kurang lengkap kalau VINERS belum ambil handphone sekarang juga buruan buka di app store atau juga di play store download brimo sekarang juga nanti kamu bisa buka rekening kalau kemarin-kemarin aduh ngantri di bank males ah hey sekarang ada cara paling mudah paling efisien dimana waktu kamu tidak akan kepotong banyak lo tinggal ambil handphone sekali lagi buka app store atau juga play store ada brimo disitu langsung buka tabungan keunggulan tabungan dari BRI beritama dibanding yang lainnya juga sangat banyak ada personal accidentnya juga ada benefitnya jangan lupa buat yang di Denpasar masih ada rewards and giftnya juga dimana kamu bisa menangin sampai dengan Agustus nanti ada fitur-fitur brimo yang useful banget and then sekali lagi buat kamu jangan lupa yang suka nonton ini brimo juga salah satu sponsor dari BRI Liga 1 mungkin kamu bisa nonton sharing sama teman-teman tapi yang paling penting adalah tambah saldonya kamu seperti Pak Bima bilang tadi cukup dengan 100 ribu rupiah sampai dengan 1 juta lo bisa store disitu buat yang falas atau bisnis beda lagi nanti cari informasinya lebih lengkap mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah tune in Dodio Sandra pamit Kamah Dewi sekali lagi terima kasih Pak Bima juga terima kasih banyak terima kasih so keep your imagination and always try to make it come true bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton!